KINGS 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 Perjalanan gue kali ini horor banget Karena gue ketemu sama Monyet Hantu Iiii serem Ikutin terus petualangan gue Di belitung KING OF THE DUNCLE KINGS 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 Kalian belum bisa dibilang ke belitung Kalo belum mengunjungi Spot alam yang satu ini KINGS 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 Sekarang gue udah ada di belitung nih Tepatnya di Tanjung Tinggi Tanjung tuh artinya Diambil dari kata semenanjung Karena ini di pantai gitu ya Dan tinggi diambil dari batu-batunya yang Tinggi-tinggi dan gede-gede banget Kalian bisa lihat tuh Wuh banyak lagi KINGS Keren banget nih Airnya masih bening biru Dan juga pasirnya putih banget Wah pastinya gue mau explore keindahan alam Yang ada di belitung sekaligus Gak lupa dengan satwa-satuanya Pasti unik Dan juga eksotik Ikutin terus petualangan gue Tetep di KING OF THE DUNCLE VRAG TEMPAT 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 Litung memang terkenal dengan keindahan pantainya Namun kali ini gue bukan mau mengeksplore pantai Itu sudah biasa banget KINGS Gue mau cari hidden gems Belitung Dan siapa tau juga bisa menemukan satwa-satuanya yang unik Wah KINGS ini dia aliran airnya yang gue cari-cari Gue mau susurin aliran air ini supaya kita ketemu Katanya ada yang namanya Air terjun atau Curug Burok Berayu Yuk kita susurin Let's go KINGS KINGS Menyusuri aliran airnya harus hati-hati nih KINGS Karena ada beberapa batu yang tajam Ada beberapa lokasi yang harus sedikit memanjat nih Kalau jatuh bisa bahaya KINGS Wah KINGS akhirnya gue sampe juga Tadi cuaca sempet menduk Sekarang udah cerah lagi Matahari mulai terbuka Kalau kita bisa lihat pertama indahnya ini dia Curug Gurok Beraya Ya gue udah gak sabar rasain kesejukan dari air disini Yuk kita cobain Air gurok beraya Ternyata jernih banget nih KINGS Ikan-ikan yang berenang di bawahnya keliatan jelas banget di mata gue Berenang disini tuh damai dan tenang Cocok banget nih buat relaksasi Nah sekarang gue mau coba naik ke atas Gue ingin merasakan langsung derasnya air terjun KINGS akhirnya gue sampe juga di atas Wow liat Airnya dekat banget Wuh Ternyata dingin juga KINGS Ya Mantem banget ini Wuh Stinger banget KINGS KINGS Lihat ke atas tuh Tinggi Boys will always be boys KINGS Seneng banget gue main air di atas sini KINGS Wuh 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 Tegar banget Mantap Sekarang gue mau coba yang lebih menantang KINGS Terus gue akan naik ke atas dan loncat ke bawah King of the jungle King of the jungle You and me were happy at the end of time Cause nothing lasts forever I'm not giving up without a fight Kings, diantara deru suara air pencun Gue mendengar ada suara satuan nih Gue akan coba mendekati penghuni kawasan Guruk Beraya ini Kings, disini ternyata banyak kumpulan Makaka fascicularis atau monyet ekor panjang Kings, liat tuh Karena gue udah liat dari jauh, gue coba cari pisang, dapet nih Ada pisang, udah gue kasih sebagian Nah, sekarang kita coba Liat ya, dia mau gak ya kalau gue kumpulin kita panggil di tengah-tengah sini Ini dia nih Ini monyet makaka fascicularis atau monyet ekor panjang Kita bisa liat, ini kayaknya salah satu alfa nih Sini lah Itu alfanya Ini yang kecil-kecilnya Jadi koloni monyet ini tuh memang ada di daerah Sumatra Sebenernya tersebar di Asia Tenggara banyak banget Ini monyet yang statusnya gak dilindungi Kalau zaman dulu sih sedih banget Karena suka diambil-ambilin dari hutan kayak gini Buat jadiin topeng monyet dan lain-lain Tapi sekarang topeng monyet udah gak boleh Nah, tapi kita bisa liat mereka interaksi langsung di alam seperti ini nih Dan lebih daya itu masih vikings Kalau dia ngeliat alfanya lagi makan begini Kemungkinan besar mereka akan takut ngambil Karena alfanya bisa marah Nih, kalau kita kasih gini baru mereka berani ngambil Karena kalau gak jantannya marah Nih, kita trial lagi ya, kita coba ya Ini kalau gue kasih disana Terus ada yang ngambil Jantannya ngambuk Tuh, ya kan? Jadi alfa itu tugasnya adalah memproteksi koloni monyet yang ada disini Supaya mereka-mereka ini gak diganggu oleh koloni lain Atau manusia atau predator lainnya Nah, sebenernya kalau secara peraturan ya Ngasih makan monyet begini tuh harusnya Pakai makanan yang ada di alam seperti ini Mungkin pisang yang kita temu Atau mungkin singkong Jadi jangan bawa kayak makanan ringan-makanan ringan gitu kings Kurang baik Karena yang paling penting adalah mereka dapet sumber makanan Sesuai dengan yang disediakan oleh alam Kalau begitu mau kemana lagi gue Tetap ikutin terus petualan gue Di King of the Jungle Rawr! Kings! Selagi gue ada di Belitung Gue mau cerita horror nih Ada mitos seram yang beredar disini Jadi ketika malam tiba Di antara pepohonan Ada hantu yang kerap menghantui siapapun yang melintas Gerakannya lincah Dan matanya besar berkilauan Membuat mamalia ini tampak menakutkan bagi yang melihatnya Maka tak heran Banyak yang menyebutnya sebagai Monyet hantu Hih Serem banget ya kings 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 Katanya di daerah sini ada yang namanya Tarsius Atau primata terkecil di dunia Cuma gue gak percaya Karena gak mungkin ada di Sumatera sebenernya Karena yang gue tau cuma ada di Sulawesi dan Filipina Gue pengen membuktikan hari ini apakah iya Apakah iya Apakah benar Ada Tarsius di sekitar sini Baiknya gue eksplor lagi ke dalam Siapa tau kita bisa ketemu jawabannya Yuk let's go kings Kings Kue saat ini berada di kawasan Batu Mentas Letaknya sekitar 20 km dari pusat kota Belitung Kings Gue hari ini lagi ada di Tarsius Sanctuary Batu Mentas Nah hari ini gue lagi janjian Sama salah satu researcher atau peneliti Yang katanya pertama nemuin Tarsius di Belitung Penasaran kan? Hei Pak Hudi Ternyata udah ada disini Halo pak Halo Luar biasa kira kita ketemu juga Keren banget Jadi ini tempat apa pak? Ini Tarsius Sanctuary Batu Mentas Tarsius Sanctuary Tempat untuk? Kita lakukan riset Riset Kemudian edukasi tentang Tarsius Edukasi Kita juga melakukan konservasinya Perlindungan habitatnya Perlindungan habitatnya Nah ini berapa hektare nih ceritanya nih? Kalau ruang yang kita keluarnya ada 3 hektare 3 hektare? Tapi di atas sana ini habitat alami yang kita dorong Itu ada 350 hektare 350 hektare untuk habitat terutama Tarsius Belitung Tarsius Belitung Wow Beneran gak sabar nih gue Kings Eh tapi emang beneran ada Tarsius dibeli itu Bukannya cuma ada di Indonesia Timur Hei gak percaya Ntar kita masuk Ada beneran Oke pak ajak saya pak Ayo pak Oke Sekarang Sekarang dong Kapan lagi yuk Wah jadi ini tempat untuk apa nih pak kandang? Ya ini kandang penelitian segerus buat habituasi dia Oke kandang habituasi dan penelitian Menurut ya Wow tapi dimana saya gak liat segede apa bentuknya? Dimana pak? Kayaknya dia size nya kecil banget tuh kayak gini Oh size nya memang kecil Kings? Ya jadi kita nanti liat dia pasti biasanya sembunyi-sembunyi kalau di siang-siang kayak gitu Oke kita berarti harus mencari Kings walaupun dia udah di kandang tapi harus kita cari dulu Dimana ini dia nih? Uh itu ya? Iya Kings Tarsius termasuk ke dalam binatang nocturnal Artinya Tarsius aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari Makanya nih untuk menemukannya agak sedikit sulit nih Kings Gimana pak jadi ceritanya nih bisa ada disini dia? Ya jadi ini Tarsius kan dikenal dunia itu hanya ada di Filipina Sama di Sulawesi Oke awalnya ya? Awalnya Oke Sudah teregister di IUCN Nah tahun 2006 saya mulai, saya dulu tinggal tengah hutan sana Oke Saya riset tentang biodiversity disini Oke Dan ternyata ketemu Tarsius Oh ternyata ketemu ini Iya nah ketika kita lakukan pendalaman lagi scientific research nya Ternyata dia salah satu yang kemudian menjadi jenis tersendiri Jenis berbeda jadinya ya? Dia dikelompokkan tetap Tarsius Tapi kemudian dia punya keunikan dari bentuk tubuh, pola hidup, pola suara Nah itu dia berbeda Masyarakat bangka biasa menyebutnya mentilin Dan di belitung lebih akrab disebut sebagai pelilean Tarsius berukuran kecil Kings Panjang Tarsius hanya sekitar 10 hingga 15 cm Dengan bobot tubuh sekitar 80 gram Balik lagi ke cerita gue di awal Mitosnya hewan ini disebut monyet hantu bahkan sering dibilang pembawa sial Dan disebut sebagai monyet setan Katanya bawa sial Awalnya Mitosnya Mitosnya begitu Nah ketika kita riset Jadi saya lakukan riset pembuncan mitos Ternyata cerita itu muncul di kalangan pemburu Pemburu Iya jadi pemburu kan biasanya pakai lampu deh Iya Nah Tarsius ini kan makannya serangga Serangga Jadi ketika dia ada cahaya Serangga biasa main di cahaya itu Tarsius nanti akan lompat Ngambil serangga itu Oh dia ceritanya lagi makan Dia mencari makanan Tapi kan karena kecepatan lompatan Yang sangat cepat sekali Dan ketika dia muter kepala Kena cahaya itu merah Matanya Maka dianggap dia kayak hantu Wih itu sih Hei 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 Dan kekuatan lompatannya memang gila ya Iya Dia bisa lompat seberapa jauh pak Dia sampai 5 meter parabol Sampai 5 meter parabol Iya Mangsa Tarsius paling utama adalah serangga Seperti kecowak Jangkrik Dan juga terkadang reptil kecil Burung kecil Dan juga kelelawar Mungkin juga karena serangga sumber protein Jadinya bentuk badan Tarsius ini bagus bang Kings Keker Nah Kings yang bikin unik Mereka itu bentuknya Berotot ya Sebenernya mereka tuh keker gitu badannya lihat tuh Bagus banget Halo Cuman dia memang kepalanya agak gede ya Kayak pake helm Kalo dimaniin orang ngejim Kings Tarsius sempat terancam keberadaannya Karena rusaknya habitat Tarsius Maka itu tujuan utama konservasi batu mentas Membuat populasi Tarsius belitung Terus berkembang Tarsius Justru kalo kita ketemu satu-satu seperti ini Harus kita lestarikan ya Pak Lestarikan Jangan dibunuh Jangan diburu Apalagi dimakan gitu kan Nah yang jelas Alamnya harus dilestarikan Satuanya juga harus dilestarikan Apalagi kekayaan Yang membuat Indonesia terkenal Sampai ke seluruh dunia Oke Pak Budi terima kasih Aku izin pamit Thank you so much Mau kemana lagi kita abis ini Tetep ikutin terus petualangan gue di KING OF THE JUNGLE V rules Perjalanan gue di Belitung belum berakhir Gue masih ingin menelusuri hutan blukar Yang ada disini Kings King, sekarang gue lagi ada di daerah yang namanya Batu Begalang. Nah sekarang gue pengen coba cari satu endemik apa yang ada di sekitar sini. Katanya banyak banget. Mungkin mamalia, burung, tumbuhan-tumbuhan, dan juga banyak yang serangga-serangga yang ada di sini. Ada apa kira-kira? Yuk kita cari masuk ke dalam. Let's go! Kings, kalian denger nggak suaranya? Kayaknya dari arah sana. Kemungkinan agak naik sedikit. Coba denger lagi tuh. Bener banget kayaknya ya. Yuk kita susurin lagi. Harusnya kita bisa ketemu burung. Let's go! Kings, denger nggak suara itu? Gue tadi-tadi nyari ini suara dari mana asalnya. Kings, ternyata ini dia suara yang gue cari-cari, Kings. Apaan tuh? Wow, ternyata ada di sana, Kings. Wow, itu kayaknya seekor burung, Kings. Coba kita deketin lebih deket lagi. Gue pengen tahu ini burung apaan. Kings, gue nemuin burung yang masih terbilang langka. Dan satwa ini termasuk ke dalam hewan yang dilindungi, Kings. Waduh, Kings. Ini dia nih. Ternyata setelah gue lihat dari deket, namanya adalah Black Hornbill. Biasanya hornbill tuh identik sama rangkong. Cuman ini beda sendiri nih. Nah, jenis julang-julang atau rangkong ini di Sumatera salah satu yang paling banyak. Jadi ada 8 atau 9 species gitu. Ini salah satunya. Tapi ini masih kecil, Kings. Guys, kalau kita lihat baik-baik, hornnya tuh belum tumbuh tuh. Nah, ini hornnya nih. Dia termasuk agak, uh, tetap galak, Kings. Ternyata. Uh, patok gue. Luar biasa ini. Masuk ke dalam spesies rangkong. Di mana jenis burung ini memiliki keunikan dari bentuk paruhnya yang besar. Selain ciri visi, karangkeng hitam juga bisa diidentifikasi melalui suara saat memanggil seperti suara geraman yang agak serah, Kings. Jadi, dia ini nama ilmiahnya adalah Antasoceros malayanus. Kenapa gitu? Karena dia tersebar di Asia Tenggara. Terutama di daerah semenanjung Malaysia. Sampai ke Indonesia. Dan, dia ini warnanya hitam polos. Jadi dadanya gak ada putih-putihnya. Cuma di kepala, dia punya tanduk berwarna putih. Jadi, kita bisa kasih nama Black Hornbill. Ini masih kecil. Karena kalau gede itu biasanya mungkin segini nih. Nah, ini salah satu-satua dilindungi di Indonesia. Karena keberadaannya sudah hampir terancam. Karena banyak sekali diburu-buru. Dan belum banyak fasilitas yang bikin mereka bisa bereproduksi. Seperti penangkaran itu belum banyak, Kings. Wow. Nah, paruh mereka ini kuat banget. Kenapa kuat? Karena digunakan untuk memecah buah-buahan, biji-bijian. Gini tuh, Kings. Dan juga sebagai alat proteksi mereka. Mereka juga dapat terbang jauh. Jadi, mereka bisa terbang jauh sebenarnya ya. Dan juga banyak sekali dilatih. Karena kecerdasan yang luar biasa. Wah, kayaknya udah mulai deres. Jadi, kita biarkan dia istirahat di bawah pohon. Supaya gak kena hujan. Kalau gitu, gue yang harus neduh nih. Kayaknya gue harus cabut dari sini. Ikutin terus petualangan gue kemana lagi kita. Tetap di King of the Jungle. RUUUUUUUUU! RUUUUUUUUUU! RUUUUUUUUUUUU! RUUUUUUUUUU! RUUUUUUUUUUUU! RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Terima kasih.